Terdakwa kasus investasi bodong binary option binomo Indra Keynes akhirnya menjalani sidang putusan pada Senin 14 November 2022. Dalam sidang fonis tersebut, pemilik nama asli Indra Kesuma ini dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara dan denda sebanyak 5 miliar rupiah, subsider 10 bulan kurungan. Terkait putusan tersebut, lewat kuasa hukumnya Brian Praneda, Indra Keynes bakal mengajukan banding. Menurut Brian, fonis dari majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan bagi kliennya. Indra Keynes pun diberikan waktu selama 7 hari ke depan untuk mendaftarkan upaya banding tersebut. Brian menjelaskan banyak poin yang membuat pihaknya yakin untuk mengajukan banding atas putusan hakim. Hal yang paling menjadi sorotan adalah keputusan hakim yang mendakwa Indra Keynes ikut menikmati uang dari kerugian investasi para korban. Dikatakan Brian, Indra Keynes sama sekali tidak ikut menikmati uang dari para korban binomo itu. Brian merasa pihaknya sudah memaparkan dalam persidangan bahwa tidak ada uang dari para korban yang mengalir ke rekening Indra. Ia menekaskan seluruh uang korban itu didepasitakan ke rekening binomo bukan ke rekening kliennya. Tanya itu, menurut Brian, terdapat bukti-bukti persidangan yang dikesampingkan oleh majelis hakim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!